Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi ya teman-teman Hai eh di kesempatan ini saya akan ngespil ya tentang token yang saya temui ini berpotensi untuk naik beberapa kali lipat Nah tapi sebelumnya Mari kita lihat pasar hari ini ya Bitcoin hijau dan Alcoin juga hijau ya semoga berpotensi semakin terbang ke depannya Oh ternyata Bitcoin nya sideways dan Alcoin nya Harusnya ya alkoinnya harusnya terbang gitu ya jadi ini dapat dibilang semi al-season meskipun ya Bitcoin juga harus perform kenceng gitu ya baru di al-season Oke Hai tanpa panjang kali lebar lagi saya akan ngespil tentang token yang tadi sudah saya janjikan yang di sebut dengan raca ya radio caca apa itu radio caca Apakah ini radio tempat kita siaran atau semacam radio republik Indonesia RRI gitu ya enggak jadi raca ini adalah salah satu proyek yang dibangun di atas Biner smart smart chain atau BSC nah eh singkatnya radio caca ini adalah salah satu proyek metames ya sorry eh metaverse yang mana di komon komandoi oleh mamanya Elon Musk yaitu Maimas nah ini radio caca lon launchingnya di bulan Oktober tahun 2001 yaitu di bulan ini jadi masih sangat baru masih sangat hangat gitu ya dan rencananya akan menjadi oh ya dapat dibilang play to earn game yang semacam aksi Infinity kalau kita tahu bahwa sekarang aksi Infinity harganya satu juta lebih ya semoga saja radio caca nanti kedepannya seperti itu nah jadi salah satu proyeknya disini adalah game gitu ya game play to all play to earn yang disebut dengan metamon kemudian ini juga radio caca juga udah diajukan untuk Google Authentic kemudian kerjasama dengan Stanford Artificial Intelligence kemudian Google EI Binance Smart Chain dan Binance NFT nah ini tampilan websitenya dan yang menarik disini adalah ini sebentar sebentar saya lihat ya ini metamonnya nah ini gamenya teman-teman bisa bisa dapatkan ini di apa di waletnya gitu ya nanti tinggal connect waletnya saya nggak jelaskan disini seperti apa karena banyak tutorialnya tapi yang jelas ini adalah gamenya dan akan launching segera di bulan November kalau nggak salah saya ya kemudian ini mamanya Elon Musk dia juga ngeluarkan nft yang mana nft-nya itu sangat mahal kemudian dia akan launching juga USM Metamars di bulan Maret tahun 2022 apa itu USM Metamars jadi USM Metamars adalah semacam simulasi simulasi kehidupan di Mars jadi ketika nanti kita menggunakan radio caca ini gitu ya tokennya atau apapun ekosistemnya kita nanti akan bermain game gitu kan simulasi kehidupan di Mars jadi disitu teman-teman bisa membeli tanah bisa membangun rumah segala macam nah ini yang menariknya kemudian yang teman-teman ketahui tentang apa sih tentang Metamars Metamars gitu ya eh sorry Metaverse mungkin teman-teman ada yang belum tahu jadi Metaverse ini adalah salah satu teknologi kedepannya yang mana disini akan menggambungkan virtual reality jadi kalau teman-teman tahu teknologi yang namanya VR virtual reality ya sebentar nah ini ya yang paling terkenal adalah Oculus segala macam jadi ini adalah virtual reality jadi eh kita seolah-olah memasuki dunia 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 luar bukan dunia bukan dunia luar memasuki dimensi lain gitu loh ya jadi tanpa kita harus kemana-mana dengan bantuan gadget segala macam teman-teman bisa masuk ke dunia game gitu seolah-olah menjadi pemain gamenya gitu jadi kalau selama ini kita bermain game itu hanya kita berhadapan di layar kaca gitu kan di layar monitor tapi di konsep ini metaverse ini teman-teman akan memasuki dunia gamenya jadi berperan sebagai pemeran karakter gamenya itu sangat keren nah itu nah itu singkatnya untuk radio caca jadi tujuannya seperti itu jadi kalau kita kita sambungkan dengan konsepnya radio caca bahwa ya nanti teman-teman seolah-olah berada di Mars gitu teman-teman bisa jalan-jalan ke Mars bisa naik kendaraan bisa ke gunung ke bukit wah dan itu sangat seru nah radio caca ini sangatlah baru gitu ya jadi masih banyak apa developer atau building building bulkan building ya proyek-proyek yang masih harus dikembangkan tapi saya kalau saya pribadi gitu ya saya tidak menyarankan teman-teman untuk membeli dan teman-teman harus riset juga bahwa ini adalah ya sangat promise gitu ya menjanjikan nah kemudian eh radio caca juga barusan kemarin tanggal 26 Agustus kalau nggak salah ya dia ngadakan eh semacam amalah gitu atau panel lah diskusi panel yang mana itu di eh hadiri oleh Helen Hai sebagai head of bainan nft dan bainan charity kemudian mayemas ya sebagai eh ya pendirinya radio caca dapat dibilang atau eh apa ya yah salah satu developernya kemudian vitalityan ini adalah USM dari USM nya karena radio caca ini kerjasama dengan USM gitu untuk membikin game membuat virtual reality metaverse nya ini kemudian juga yang sangat ditunggu-tunggu adalah CZ ya CEO bainan dan dengan moderatornya Dami Odufa gitu nah dari dari kegiatan ini gitu kan dapat menyimpulkan bahwa ya betapa dekatnya kita antara maimas ya sebagai eh eh apa dosen bukan dosen ya pembimbingnya gitu ya pembimbing pembina pembina develop pembina proyek radio caca dengan si CZ gitu dengan bainan ya ya bukan nggak menutup kemungkinan mungkin dalam beberapa waktu ke depan radio caca akan listing di bainan dan itu yang membuat saya yakin gitu ya karena mereka sangat itik nah ini juga di bahkan di akun twitternya bainan bikin tweet bikin tweet gitu kan tentang ini kemudian by apa CZ juga ada nge tweet gitu kan oh ini ada oh dot menurun oke kemudian nah ini konsepnya jadi eh nanti radio caca akan membuat yang semacam yang namanya United Stock State of Mars gitu ya jadi ya negara negara Mars gitu ya negara bagian Mars gitu nah apa yang teman-teman perlukan ya pastinya nanti perlunya menggunakan aksesnya gitu ya aksesnya pasti menggunakan token raca nah ini ini yang menarik disini adalah nft gitu nft dok-dok gitu ya yang kita tahu si doge ini gambar doge apakah nanti ada hubungannya dengan si dok-dok gitu kan ya who know gitu siapa yang tahu ya ini masih misteri seperti itu ini tampilan websitenya teman-teman bisa pelajari disini ini kalau metamondnya saya masih belum belum ini ya belum pegang tapi saya coba untuk beli nah sekarang kita masuk ke kemana ke token omiknya teman-teman bisa lihat disini di coinmarketcap jadi untuk radio caca itu rankingnya masih 2724 dengan waitlistnya ini yang sangat menajukan itu di angka 1.418.663 akun ya karena untuk bikin waitlist ini harus pakai akun dan biasanya itu satu orang kontraknya ini di jaringan ethereum dan binance smart chain dan perlu teman-teman ketahui juga bahwa raca ini raca ini karena berjalan di atas jaringannya binance smart chain maka sangat didukung oleh binance gitu ya atau cz secara pribadi nah dan digadang-gadang akan ngalahin desentralen yang mana kalau desentralen itu kan dari ethereum nah untuk untuk binance itu belum ada sebelumnya dan ternyata dan baru-baru ini lahirlah si raca ini yang akan jadi saingannya desentralen gitu dari jaringannya bsc nah ini ketika rilis kemarin gitu ya ketika rilis kemarin kita lihat di tanggal 21 Agustus itu raca harganya 6 rupiah dan sampai hari ini harganya sudah 31 rupiah artinya kalau 6 ke 31 5 kali ya 5 kali lipat jadi kalau teman-teman di bulan Agustus kemarin masukin 10 juta ya berarti sampai hari ini teman-teman sudah dapat 50 juta gitu ya tapi itu hanya hitungan kasar nah yang menarik disini adalah suplainya si raca gitu kalau token-token lain kita lihat ya bahwa suplainya itu sampai triliun segala macam gitu tapi untuk di raca ini 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 sebentar sepuluh 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 142 miliar Nah sirkulasinya 189 miliar Yang mana Itu juga terbagi untuk Developer segala macam gitu ya Kita bisa lihat juga di website nya Tapi yang jelas Untuk tokonomik nya Raca ini gak sampai triliun Dan Uniknya lagi ketika Nanti teman-teman mau main game metamon Di website nya Raca Teman-teman harus Menggunakan 500 Token Raca 500 token Raca Untuk akses main game nya Jadi ketika nanti teman-teman Meluarkan 500 token Raca Dan untuk main game Nah otomatis 500 token Raca itu Akan di burn atau akan Dibakar hilang hangus Nah Bayangkan kalau misalnya Yang main 50 orang Sorry 10 orang Berarti 5000 token Sudah dibakar Bagaimana kalau Sedunia ini gitu Kemudian Dalam sehari ada Berapa kali yang main game Wah itu sangat luar biasa Ya Jadi Ini Tampilan Historinya Harganya Harganya terus meningkat ya Teman-teman Dari 4 rupiah Pernah ke 36 rupiah Kemudian drop 20 rupiah Dan kemudian ada yang nyerok Pastinya Dan Di 31 rupiah Nah Jujur saya juga udah Nyimpan ini Ya Jadi juga Saya gak endorse gitu Saya udah koleksi juga Di Apa Di Trust wallet saya Dan harapannya Karena saya bukan Trader ya Jadi saya investor Value invest Value investing lah Sebutannya Kalau di Warren Buffett itu Jadi Dia membeli Coca-Cola Karena Dia yakin bahwa Minuman Berenergi Minuman soda Beberapa tahun ke depan Akan Booming Gitu Akan diperlukan Terbukti Di tahun 2021 Coca-Cola Luar biasa sahamnya Gitu kan Luar biasa permintaannya Dan harga sahamnya Meroket Akhirnya si Warren Buffett Luar biasa Kayak mendadak Nah Saya Saya menyentuhkan Seperti itu Jadi saya Investasi saja Di Radio Caca ini Ya Kedepannya Seperti apa Apakah setahun Dua tahun Tiga tahun ke depan Seperti apa Ya kita gak akan tahu Tapi kalau Dilihat dari proyeknya Ini sangat Luar biasa Nah Kemudian Saya mau kasih lihat Ke teman-teman Juga Betapa dekatnya Ya kan Maymas ini Atau mamanya Elon Musk Dengan Sorry Dengan Tim yang ada Di Space X Ya Space X itu adalah Proyeknya Elon Musk ya Yang untuk Menerbangkan orang Ke planet Mars Sebentar Sebentar Nah Gak tahu Tag Gak jelas juga Anda bikin Status itu Tumen-tumenan loh Biasa tag Gak jelas itu Gak ini dia Gak pernah itu Tapi Ternyata adminnya main Twitter Gitu kan Dia main Crypto juga Saya gak tahu tuh Muncul itu Jadi ini teman-teman Ini ibunya Maymas Tuh Kalau kita lihat dari Twitter Apa Dari tweet-tweetnya Gitu kan Dia ngerespon gitu Ngerespon Setiap Postingan dari Space X Kemudian dari Elon Musk Yang minta Support Agar Persetujuan Penerbangan ke Mars Mulai November nanti Kemudian di Command down Katanya Artinya dia mendukung Anaknya untuk Proyek ke Mars Segala macam Ya Kita bisa lihat gitu Betapa dekatnya Seorang ibu Dengan anaknya Elon Musk Yang kita tahu bahwa Apa Ya Elon Musk adalah Orang terkaya di dunia Ya Yang salah satu juga Panutan saya Bukan panutan ya Idola saya Gitu Karena beberapa faktor Hmm Ini Bentar Ya Dan salah satu yang menarik Dari Radio Caca Adalah Elon Musk ini Seolah-olah Sudah ngasih tanda Gitu Sudah ngasih kode Ini Kalau kita lihat Di Postingan dia Di September Ya Coba kita lihat Ini teman-teman Boleh percaya Atau tidak ya Tapi Ini sudah Yang saya temukan Gitu Ini yang saya temukan Pertama ini Lihat Ini Ya Gak tahu ya Otak atik matuk Atau apa Kata orang Jawa Tapi Saya melihat ini Kayak Logo Radio Caca ya Benar gak Oke Logo Radio Caca Kayak apa sih Nih Teman-teman harus lihat Nih Logonya Nih Logonya Yap Biar lebih gede ya Raca Logo Dan ini juga Saya masih mencari Gitu Saya masih mencari Apa sih sebenarnya Raca itu Atau Radio Caca itu Ya Diluar dari Arti Crypto ya Gitu Nah Nih Nih kan Logonya Tuh Ya Saya gak tahu Apakah Itu hanya Penganamatan saya saja Atau gimana Mungkin teman-teman bisa komen ya Di bawah Kemudian Ada juga Postingan satunya Ini yang semakin Waduh Kalau Setelah saya lihat gitu ya Waduh Ini Serius ini gitu Ini kayak kode tersembunyi gitu ya Bentar Nah ini Di Di tweetnya Space X Tanggal 14 September Ini teman-teman bisa lihat Ini adalah Ya Pakaian-pakaiannya Astron Untuk ke Mars gitu ya Astronaut mereka ya Untuk ke Mars Nih Iya kan Oke Ini kedua Nah Nih Kalau kita zoom Apa yang teman-teman lihat disini Mirip gak Ya Jadi Wah gitu loh Saya juga sempat kaget Wah Apakah ini kode gitu kan Radio Caca Akan terbang ke Mars gitu kan Ya gak ada yang tahu Tapi yang jelas Kalau kita lihat dari Projeknya Kemudian untuk Apa Untuk ke Mars segala macam Ya saya yakin sih Bahwa Radio Caca Akan boom Kedepannya Ya Nah ini twitternya Teman-teman bisa pelajari disini Jadi Saran saya Kalau teman-teman Mempelajari satu projek Itu Perdalami semuanya gitu ya Ikutin twitternya Telegramnya Segala macam gitu Nah ini Followernya sudah 164 ribu Terhitung baru Tapi followernya sudah Ratusan ribu Luar biasa Setiap twitter Setiap tweetnya Dimension ya Di komen Adanya 233 Kemudian 208 Dan dia Aktif gitu Aktif Adminnya Duh 1600 komen 90 komen 200 komen Gitu Jarang loh Kripto-kripto yang lain Kalau nge-tweet Paling Komennya 1 2 Bahkan mungkin gak ada komen gitu Nah Ini juga Dia aktif Jadi Raca itu ada Indonesia Community ya Teman-teman Teman-teman bisa lihat Di grup Ya di twitternya Betapa Betapa Kencangnya Pemasarannya Dan marketingnya Komunitasnya Akan kuat Kemudian Dia juga menang tuh Most valuable Boulder Sebagai pemenang ya Di bulan September Gitu Pembangun lah Bukan pembangun ya Salah satu Project yang Ambisius lah Gitu Kategori itu Kemudian ini Metamon Island nya Game nya Nah ini Apa Konten kreator Youtube Indonesia Yang membahas Raca Masuk kesini Kemudian Ini ada Amanya Asmi Everything Ini Konten kreator dari Vietnam Kemudian ini Konten kreator dari Rusia Gitu Luar biasa Ya Luar biasa Nah ini Gak ada hubungannya Gitu kan Dengan Raca Tapi Sorry Ini NASA Commercial Crew Ya Akun Twitter nya Crew-crew nya Gitu Tapi Radio Caca nya Langsung Komen gitu Ya Bergabung bersama Kami Gitu Untuk peluncuran Sudah macam Iya kan Ini gak ada Gak ada hubungannya Dengan Kripto gitu kan Tapi Raca Bikin tweet ini Gitu Bikin tweet ini Dan Dia menampilkan Raca dan USM juga Metaverse Jadi Ya saya sangat yakin Bahwa Radio Caca ini Akan mantap Kedepannya Dan Tidak menutup Kemungkinan Dia mungkin nanti Akan digunakan Di planet Mars Gitu kan Untuk Kripto Ya Kripto di Mars Gitu Kita gak akan tahu Ya Tapi yang jelas Kalau saya pribadi Sudah ngehaul Sudah beli Raca nya Teman-teman bisa beli Di Pancake Swap Disitu ada Ada itu ya Ada apa Ada Ada Contract address nya Tinggal masukin saja Di Pancake Swap Ya Teman-teman bisa lihat Caranya di Twitter Bagaimana cara Teman-teman Cara untuk Membeli Sudah Itu aja dari saya Terima kasih Atas waktunya Jangan lupa Klik tombol Like Subscribe Dan komen Teman-teman Di bawah Tentang Apa pendapat Kamu Tentang Raca ini Ya Kalau saya Hall Satu tahun Dua tahun Tiga tahun Semoga Benar-benar Membuahkan hasil Dan Dapat Memberikan Passive income Gitu ya Passive income Kedepannya Dan untuk Warisan Anak cucu Seperti itu Teman-teman Terima kasih Sampai ketemu Di konten Berikutnya Dan jangan lupa ya Di like Comment Dan subscribe Agar kamu Tidak ketinggalan Di konten-konten Saya Yang selanjutnya Terima kasih Dan Salam Cuan Terima kasih